Sementara itu, Bares Krim Mabes Polri berhasil membongkar sindikat kasus perdagangan narkoba dan tindak pidana pencucian uang jaringan internasional Freddy Pratama. Dari pengungkapan kasus itu, polisi berhasil menangkap 39 orang. Bares Krim Mabes Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan narkoba dan pencucian uang jaringan internasional Freddy Pratama. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil operasi bersama antara Polri dengan kepolisian Malaysia dan Thailand hingga Amerika Serikat. Sedikitnya, sebanyak 39 orang ditangkap dalam operasi yang dilakukan sejak Mei 2023 lalu. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya 10,2 ton narkoba jenis sabu dan 13 unit kendaraan. Dalam catatan kepolisian, sindikat narkoba Freddy Pratama diketahui memiliki jaringan yang terstruktur, sehingga sulit untuk dilacak. Selain di Indonesia, jaringan Freddy Pratama juga beroperasi di Thailand dan Malaysia bagian timur. Sementara, dari penelusuran PPATK, tim penyidik telah membekukan sejumlah aset dan rekening milik jaringan Freddy Pratama. Sedikitnya, 406 rekening dengan total Rp28,7 miliar telah diblokir untuk kepentingan penyidikan. Kemudian, setelah ditelusur lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FB ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tidak pindahan narkoba oleh Baris Keren Poli dan jajaran, dari tahun 2020 sampai 2023, ada 408 laporan polisi dan total barang politik yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi, ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri, ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar Rp273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang politik narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Eskoper Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Polri dan kepolisian di Raja Malaysia serta kepolisian Thailand masih terus memburu keberadaan Freddy Pratama yang diduga bersembunyi di Thailand. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi Dodo terkait pemberantasan narkoba. Presiden Jokowi Dodo meminta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba ini dilakukan secara tegas. Dari Jakarta, Andrianto, Nusantara TV melaporkan.